gimana kabarnya sehat bu hari ini bu Alhamdulillah nah ini udah jelas ini ya Alhamdulillah sudah jelas Alhamdulillah sehat dan semua yang hadir pada hari ini sehat semua Oke terima kasih Bu ya hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama kami terkait persiapan G20 berarti ini Bu ya masyarakat Bangga Betung biar semakin faham dan merasakan dampak dari G20 ini sebagai tuan rumah gitu Bu ya dan senang sekali Bu hari ini Bu juga bisa berbagi mungkin ya Bu berbagi pengalaman berbagi informasi kepada kami disini gitu ya ya dengan senang hati ini apa kita ya walaupun mungkin ini singkat tapi kita bisa mengenalkan mudah-mudahan ini bisa ditularkan dengan penyampaiannya baik kepada publik secara keseluruhan terutama untuk masyarakat Klobalitong ini provinsi Bangga Belitung khususnya Oke baik Bu selain mengucapkan terima kasih kepada Bu Sili kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor webinar G20 ini yang telah turut mendukung webinar bersama Wow Bubble Media ini diantaranya ada Jasara Harja, Honda, Hotel Santika, Bolesa, Tropikan Aslim dan juga Gulea nah bagi audiens yang juga sedang menyaksikan di laman media sosialnya Wow Bubble Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun saran dan juga ide terkait pelaksanaan G20 ini dan tentunya nanti pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan mendapatkan hadiah dari Panitia ada juga tentunya dari Pak Ishak mungkin dapat hadiahnya Pak ya Moin Todor aja siap betul sekali karena ca-hempersnya cantik sekali tadi sudah dipikirkan dengan matang oleh pemerintah Kabupaten Belitung gitu ya nah saya nggak mau panjang lebar karena sudah saking penasaran banget sama akan paparan yang akan dijelaskan oleh Bu Kepanggilannya Ibu Sili ya seperti Pak Ishak tadi begitu akrab memanggil Ibu dengan Ibu Sili ya iya Sili S-I-L-I siap Ibu sudah dikasih kodoh nanti habis ini oke siap sebelumnya saya juga akan menyapa Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Blitung Bapak Erzaldi Rosman nampaknya sudah bergabung dengan kami juga disini selamat sore Pak Erzaldi oke biar siap nampaknya masih sedang dalam persiapan ya baik kita akan lanjutkan dengan Ibu Sili yang akan menyampaikan sedikit informasi terbaru terkait persiapan G20 tapi Bu saya sebenarnya ada pertanyaan yang penasaran dulu nih Bu ya sebelum Ibu memaparkan secara jelas Bangka Blitung dipilih menjadi salah satu tempat konferensi Bu ya dan mungkin Ibu bisa mulai dari sini dulu Bu apa sih Bu alasannya memilih Bangka Blitung khususnya Pulau Blitung menjadi tempat konferensi G20 ini Bu tapi saya mulainya dari pengundalan G20 dulu ya oh boleh siap Ibu siap sekali sebelum kita menjawab kenapa Belitung dipilih menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri di development working group oklopo kerja pembangunan pada tahun 7 sampai dengan 9 September 2022 jadi mungkin ini informasi yang juga perlu kami sampaikan walaupun mungkin tadi Pak Ishak atau Pak Gubernur nanti juga menyampaikan beberapa hal mengenai G20 nya jadi G20 atau grup 20 ini adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan 1 organisasi internasional jadi organisasi internasionalnya itu European Union jadi termasuk di dalamnya adalah Indonesia sebenarnya forum ini ketika didirikan G20 ini atau grup 20 ini adalah membahas fokusnya pada permasalahan perekonomian dan keuangan global tapi sejalan dengan perkembangan selanjutnya situasi krisis dan lain sebagainya di tingkat global waktu itu kemudian tidak hanya perekonomian dan keuangan global karena pada akhirnya kita akan tetap berbicara mengenai masalah pembangunan oleh karena itu jadi development working group inilah sebetulnya yang nanti akan atau memang dimandatkan untuk membicarakan masalah pembangunan nah khususnya adalah untuk pembangunan di negara-negara berkembang LDC jadi least developing developed countries dan juga small island developing states seperti misalnya negara-negara di Pasifik itu yang menjadi fokus area atau negara yang didedikasikan artinya kelompok BWG ini untuk membahas pembangunan tersebut tahun tahun 1999 ini sebetulnya forum pertama kali diadakan di tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral itu tahun itu juga merespon krisis keuangan pada waktu itu di tahun 1997 sampai dengan 1998 kemudian pada tahun 2008 jadi seperti sebagaimana terlihat dalam screen di sini kemudian forumnya ini ditingkatkan pada level pimpinan kepala negara jadi waktu itu masih Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kemudian sejak tahun 2008 itu ditingkatkan levelnya menjadi pimpinan kepala negara G20 untuk merespon juga krisis finansial jadi ini memang tugasnya G20 antara lain mengamanatkan pada diri dia sendiri membentuk untuk merespon situasi krisis di tingkat global sejak di awal kebentukannya maupun di 2008 tersebut ini anggotanya 20 Indonesia dan ASEAN hanya Indonesia sebetulnya yang masuk ke dalam kelompok G20 ini kalau mau dilihat lagi signifikasi G20 ini sumbangan dari G20 ini terkait dengan masalah populasi jadi 60% populasi dunia adalah anggota G20 kemudian ekonomi dunia ekonomi global juga 80% dari PDB global jadi 20 negara tersebut termasuk salah satunya ini adalah 19 dan 1 negara European Union ini organisasi internasional menyumbangkan sekitar 80% ekonomi global dan juga perdagangan internasional ekspor global ini 75% jadi kami menempatkan sebetulnya G20 itu negara-negara G20 itu adalah yang mendominasi sebetulnya populasi ekonomi dan juga perdagangan dunia oleh karena itu kita selalu menyampaikan ini juga mungkin perlu ditetapui bahwa G20 ini merupakan memiliki posisi strategis intinya untuk bisa tadi ya tidak hanya untuk kota G20 tetapi kontribusi kita G20 juga pada negara-negara yang lain yang tidak termasuk misalnya mungkin sebagian konsentasinya dari baik itu dari sisi populasi ekonomi dan juga perdagangan tadi Pak Ishak sudah menyampaikan kita lima bulan lagi kita lima bulan lagi menuju pertemuan tingkat menteri pembangunan jadi sebetulnya kita sudah mulai sebetulnya pertemuan development working group yang pertama ini kemarin kita lakukan di Jakarta pada bulan Februari kemudian pada berikutnya di DWG yang pertemuan working group apa, deployment working group yang kedua ini akan dilaksanakan kira-kira bulan Mei, tanggal 23 sampai 25 Mei ini lokasinya di Yogyakarta kemudian pertemuan yang ketiga itu akan dilaksanakan di Bali pada bulan Agustus pertemuan tingkat menterinya ini yang dibelitung ini akan hadir secara fisik itu mulai dari Bali, Belitung Bali, Belitung dan yang terakhir ini sebetulnya pertemuan yang tadi apa, perubahan untuk berespon tiket digit sehingga levelnya dinaikkan menjadi pertemuan tiket Kepala Negara jadi November KTT-nya dihadiri oleh Kepala Negara seluruh negara angkatnya 20 itu akan dilaksanakan pada bulan November di Bali kemudian kan pertanyaannya kenapa Belitung bukan Bali bukan Jakarta atau bahkan Jakarta Jakarta sudah banyak fasilitas yang ada jadi saya bisa tenang juga gitu Pak Ishak ya kalau Jakarta nggak usah cari-cari semua sudah tersedia atau Bali gitu semua sudah tersedia semua tapi kenapa Belitung kenapa Belitung yang menjadi ini sebetulnya usulan dari masyarakat di Belitung walaupun disuarakan oleh Pak Ishak atau mungkin juga pimpinan-pimpinan yang ada tapi kalau kami bisa melihat bahwa karena kami secara tidak langsung ketika masyarakat Belitung itu menyampaikan aspirasi untuk apakah kita memungkinkan gitu ya untuk menjadi peganggara pertemuan tingkat Menteri G20 gitu kan nah itu yang kemudian kami melihat misalnya kita memperhatikan juga ya kita mengusulkan ini adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi politik di Belitung waktu itu gitu ya kan yang kita peroleh adalah angkanya positif semua Pak Ishak oke kita sudah positif jadi apalagi menceritakan bahwa sekarang ini masyarakat punya keinginan atau perlu didorong mungkin satu atau dua step gitu lebih cepat gitu ya kan untuk melakukan transformasi transformasi ekonomi gitu ya kan yang dimulai dari transformasi bagaimana sebetulnya meningkatkan pendapatan mereka intinya tidak hanya melalui tambang karena sekarang ini sudah tidak kesana lagi itu salah satu kenapa kita memilih Belitung karena kebetulan gitu ya kan kita tidak bicara dulu gitu ya sebetulnya tapi agenda kami adalah salah satunya adalah misalnya green economy dan blue economy prioritasnya ini cocok sekali gitu ya kan kita perhatikan itu cocok sekali yang lain-lainnya ini seperti misalnya kemarin dampak pandemi kemudian kita cek merepresentasikan dan ada kemajuan sebetulnya di Belitung walaupun ini pada tingkat level kebupaten misalnya dampak pandemi pada UMKM seperti apa kemudian ada satu lagi UMKM kemudian adaptive social protectionnya seperti apa dan juga isu mengenai green and blue economy kita lihat juga misalnya UMKM memang yang terdampak juga makanya terlihat misalnya antara lain bahwa ada beberapa yang kemudian melakukan ilegal untuk tidak ada yang salah sih sebetulnya mungkin karena kondisi aja yang kondisi nah ini yang seperti ini kan harus kita dukung gitu ya kan jadi bukan ilegal login yang dibukung tapi ilegal login, ilegal mining misalnya gitu ya kan tapi kita harus lihat semangatnya untuk transformasi tersebut itu poin tambahan berikutnya kemudian setelah itu baru kita cek apa kita punya standar penyelenggaraan event internasional harus seperti apa ada standar-standar yang memang kita wajibkan mulai dari kedatangan pelayanan kesehatan kemudian venue atau tempat acaranya kondisi sarana dan perasaan infrastruktur yang memungkinkan ini bisa berjalan dengan cepat misalnya karena misalnya kalau ini contoh contoh sederhana misalnya jalan rusak ya mungkin harus diperbaiki dulu sehingga memang bisa lancar gitu ya kan jadi namanya juga kita kehadiran tabu pada level menteri level menteri pembangunan lagi gitu ya kan itu yang harus kita ya kita menjadikan itu menjadi perhatian bagi kita sebelum kita apa menunjukkan itu kita cek ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipenuhi dalam waktu cepat tapi kita ternyata punya solusi untuk bisa menyediakannya gitu untuk menunjukkan standar yang memang kita sudah terapkan tidak hanya untuk belitung ini untuk di Bali pun demikian di Jakarta di semua tempat yang menjadi lokasi pertemuan G20 apalagi ini ada pertemuan tingkat menteri yang standarnya itu akan jauh lebih meningkat semua jadi Alhamdulillah ketika kita cek semua gitu ya kan ini bisa bisa diselesaikan seluruhnya tapi tentu ya menjadi PR oleh karena itu tadi Pak Ishak juga sudah menyampaikan dan kami juga mendengar beberapa apa namanya pendapat atau aspirasi memang harus ada komitmen dan koordinasi kerjasama untuk bisa menyelesaikan apa namanya tadi yang gap-gap standar yang harus bisa dipenuhi gitu ya sebelum September ini gitu ya kan oleh karena itu kita menjadi optimis ketika membahas beberapa standar yang belum bisa dipenuhi tetapi ada solusinya namun ya itu sekali lagi tergantung dari masyarakat seluruh komitmen masyarakat pimpinan baik itu di eksekutif legislatif gitu ya kan untuk bisa mendukung semuanya disamping tentunya ketika ada geopah keindahan alam apa itu sudah mengekspresikan sebetulnya isu prioritas kami gitu ya kan green economy, blue economy itu menjadi nilai tambah plus 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 gitu ya kan yang apa menjadi menetapkan gitu ya kan bahwa belitung bisa menjadi lokasi tidak mungkin ke depan waktu memang tinggal 5 bulan lagi jadi memang harus ada konsolidasi konsolidasi kerjasama semua pihak tidak tanpa kecuali di level manapun untuk bisa mendukung kesuksesan kelaksanaan ini kalau ditanya dampak gitu ya kan dampaknya tadi Pak Isak beberapa sudah disampaikan cukup banyak gitu ya kan intinya walaupun ada yang apa namanya yang bisa langsung dikuantifikasi atau juga sebetulnya ini investasi jangka panjang kita akan sulit menghitungnya gitu ya kan menghitungnya tetapi ini menjadi ini yang terakam di memori saja itu sudah menjadi investasi mengenai pelaksanaan penyelenggaraan G20 karena itu memang perlu juga ini media menginformasikan kepada publik semua juga supaya agar lebih cepat diketahui oleh publik G20 itu apa kemudian mereka itu siapa bagaimana di sini mereka harus merasa harus terlibat sehingga mereka akan komit gitu ya kan dan siapapun sebetulnya masyarakat kita bisa bilang misalnya anak-anak sekolah gitu ya kan walaupun masih level SD SMP bisa juga ikut terlibat mendukung kegiatan acara pada hari ini ini di next slide tuh sebetulnya ini ada tema presidensi nah ini kemarin waktu kita melaksanakan pertemuan Development Working Group yang pertama yang di Jakarta di 23-25 Februari jadi kita punya experience bagaimana menyambut mereka tidak hanya dari sisi hospitality tetapi juga dari sisi substansi ini apalagi sekarang mungkin di tengah isu konflik ya mungkin di koran-koran mungkin sudah terdengar juga gitu ya kan isu ini akan memiliki dampak seperti apa itu yang menjadi tantangan sehingga kita ke depan untuk juga menyakseskan acara ini jadi ini hanya menginformasikan apa yang kita sudah lakukan dan gambar-gambar seperti ini nantinya akan juga akan ada di Belitung dan bisa juga diketahui oleh publik khususnya di Pulau Belitung ini secara menyeluruh jadi mungkin dipersilahkan untuk bisa mereka bisa mengakses informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan hasilnya apa juga dengan pertemuan G20 dan mereka juga tentu punya ingin tahu dampaknya apa misalnya dari output pertemuan tersebut gitu ya kan ini kan sebetulnya untuk negara ya termasuk Indonesia untuk kepentingan negara berkembang juga ini sangat apa kontribusinya yang akan diberikan oleh G20 termasuk untuk yang disamping memang ada potensi atau dampak-dampak sosial ekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Isak secara sederhana misalnya karena kita misalnya komit juga sebetulnya Pak Isak bahwa misalnya ini yang sederhana yang mungkin kita bisa terlihat secara langsung misalnya ada souvenir-souvenir khusus yang memang kita akan sediakan yang harus berasal dari Belitung menjadi channel khusus yang memang kita berikan kepada Belitung untuk mereka bisa kontribusi gitu ya kan makanya inovasi-inovasi bentuk-bentuk yang seperti apa gitu yang itu bisa kami akan sampaikan misalnya sebagai souvenir kepada para Menteri Pembangunan 20 negara anggota G20 tersebut kita lihat di slide selanjutnya di tema presidensi mungkin ini juga yang mungkin bisa khusus nanti untuk bisa menyampaikan tema presidensi Indonesia yang nanti akan kita bahas di Belitung itu apa sih gitu ya jadi kita punya tema recover together, recover stronger jadi ini sebenarnya kalau saya bilang ini investasi investasi publik juga gitu substansi ini adalah investasi publik jadi utamanya ini ada pilar-pilarnya gitu kan utamanya adalah meningkatkan produktivitas kita cek, dicek dulu ini setiap ini yang akan kita lakukan misalnya di Belitung kita meningkatkan produktivitas oke, cek gitu kita jangan lupa seharus sampai sana juga dampaknya gitu kan untuk Belitung meningkatkan ketahanan dan stabilitas ini ketahanan macam-macam ini ketahanan dalam pengertian yang luas ketahanan ini penting misalnya kemudian pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif harus ada dampaknya untuk Belitung juga gitu jadi jangan hanya cuman kata-kata gitu ya kan jamin pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif menciptakan lingkungan kondusif untuk kemitraan ini yang kemitraan ini yang perlu di highlight ini juga kita harus cek ini saya cek-cek semuanya gitu kan ketika kita bicara misalnya recover juga ada recover stronger satu dua tiga lima ini pilar untuk belitung apa gitu ya kan kalau kalau belitung kemudian nanti kita hitung bisa produktivitasnya akan memiliki dampak produktivitas yang tinggi lebih baik dari sebelumnya berarti kita ya sukses juga untuk melaksanakan tema yang kita usung sebetulnya yang dilaksanakan oleh tentunya nanti negara-negara G20 untuk juga di negara-negara berkembang lainnya itu bukan hanya sekedar kata-kata gitu kan tapi ini harus juga punya pengaruh langsung pengaruh konkret kepada antara lain yang kecil sekarang ini yang menjadi tuan rumah itu adalah belitung provinsi bangka belitung di next slide-nya ini prioritas di dalam development working group ini pertama adalah intinya karena kemarin ada COVID-19 jadi negara-negara G20 memang dibentuk itu kadang-kadang bukan kadang-kadang ya memang respon pada krisis jadi ada krisis kemarin COVID-19 kemudian ada ketahanan negara-negara berkembang yang juga jadi tingkat kemiskinan turun setback SDGs juga itu kembali ke 10 tahun kebelakang gitu ya kan makanya kenapa Indonesia mengusung isu ini jadi pemilihan dan resiliens pemulihan dari pandemi dan juga resiliens itu apa ketahanan negara-negara berkembang melalui tiga fokus nah ini sebetulnya pemilihan tiga fokus ini juga adalah disampil memang kita agak sulit ya kalau banyak walaupun persoalan ini akan banyak gitu untuk yang recovery resiliens itu banyak sekali gitu faktornya tapi kita ambil yang fokusnya pada tiga hal ini PMKM dan sektor informal perlindungan sosial adaptif dan juga ekonomi hijau ekonomi biru melalui pembangunan daftar pun ini yang tadi sudah saya sampaikan kemudian yang kedua adalah implementasi keuangan swasta meningkatkan implementasi keuangan swasta dan juga instrumen blended finance instrumen pendanaan yang memblended campuran untuk bisa melakukan untuk mendukung sebetulnya pembangunan SDGs yang tentunya beli pun juga punya pembangunan SDGs gitu ya kan untuk ini sebenarnya untuk negara-negara bertambang tentunya termasuk Indonesia kemudian yang ketiga pertemuan apa prioritas yang ketiga adalah memperbarui komitmen global multilateralisme jadi ketika covid kemarin unilateralisme gitu yang muncul ke permukaan di tingkat global misalnya akses terhadap vaksin itu kan hanya negara-negara yang memang punya vaksin gitu ya kan sementara negara-negara yang negara-negara berkembang lainnya itu akses terhadap vaksinnya itu sangat kurang gitu karena memang kita tidak punya tidak punya vaksin sendiri yang bisa diproduksi sendiri gitu ya kan yang keempat ini adalah kita mengawal pencapaian progres SDGs khususnya yang dilaksanakan oleh negara-negara G20 itu yang menjadi prioritas ini ya ini yang output yang akan kita keluarkan itu di kokmen walking group ini dan ketika kaitannya dihubungkan dengan belitung inilah yang harus muncul jadi akan terasa gitu ya kan oh nanti outputnya ini ada ministerial komunikai yang akan dihasilkan ini menyampaikan tentu isu-isu yang sudah ada tertulis di sini semua dengan MKM, perlindungan sosial adaptif, ekonomi hijau dan ekonomi buru tapi belitung tuh bisa melihat kenyataannya oh ada, kita cuma makanya antar ini ke belitung gitu ya kan untuk melihat sebetulnya ekonomi hijau it's fine gitu ya kan, bagus gitu ya ekonomi biru juga bagus dan kita sudah melaksanakan ini gitu kan walaupun pada lingkup maka government tingkat tamu paten misalnya khusus atau tingkat provinsi gitu kan untuk melaksanakan prioritas-prioritas ini ini juga sebenarnya menggambarkan salah satu pilihan gitu ya kenapa kita juga belitung ya karena memenuhi hampir semua aspek yang kita usung sebagai prioritas khususnya di kelompok untuk pembangunan ini kemudian ini yang pasti akan ditanya dampak ekonomi, dampak sosial budaya terhadap itu jadi beberapa sudah banyak hal sebenarnya sudah disampaikan dan itu Pak Ishak tuh konkret itu konkret sekali gitu udah ada produk-produknya muncul produk-produk yang sebelumnya kemarin kita nggak tahu ternyata ada sekarang udah banyak gitu ternyata setelah di-list gitu ya kan ternyata banyak juga ya gitu ya kan yang dari belitung kalau kemarin kita tersebar dan nggak ada yang tahu saya datang aja saya yang tahunya cuma ini aja apa namanya kongji tahu langsung beli kongji gitu ya kan kongjinya ada berapa kita udah pernah semua ya gitu bahkan kita balik PMP aja di Belitung bukan di Palembang gitu ya kan karena enak juga ternyata di Belitung ya kemudian kita juga tahu ternyata apa oh Pak Ishak yang waktu di Rimba Alam tuh halal wine gitu ya kan terus kita cuma gini aja kan halal wine oh ini enak gitu ya kan sudah ada di proses selanjutnya belum ya ini puh nanti kita akan proses selanjutnya itu saja sudah apa memberikan dampaknya walaupun ya tadi baru one step gitu untuk bisa bisa apa bisa diproduksi yang mungkin nanti akan kita perkenalkan di pada tamu-tamu kita mungkin di mejanya gitu di meja rapatnya kita simpan apa namanya tadi yang halal wine dan lain sebagainya untuk bisa di mereka untuk bisa mencicipi gitu ya kan mudah-mudahan mereka akan oke hal yang seperti ini sebenarnya terjadi juga ketika pertemuan G20 yang di Arab Saudi di sana kan tidak ada wine tapi ada ya halal wine itu mereka halal semua jadi kita diberikan juga contoh gitu halal wine ya buatan Arab Saudi kita merasakan gitu ya kan enak juga gitu ternyata Indonesia atau Belitung punya gitu ya seperti itu kenapa kita tidak dorong ini juga nah kita bisa menggunakan forum G20 ini gitu ya untuk bisa pemasaran lebih lanjut gitu kan tapi paling tidak kita sudah memperkenalkan mereka mereka mencicipi itu juga menjadi landasan utama kita gitu ya kan untuk ada guliran berikutnya yang memang kita harapkan gitu ya kan daripada kita tidak menginformasikan kita tidak melakukan apa sosialisasi atau diseminasi produk-produk yang sudah dihasilkan di Belitung ini gitu ya kan di Belitung ini jadi dampak ekonominya sudah jelas ada perbaikan infrastruktur saya harapkan juga akan menyiapkan gitu ya kan di sini kota-kota juga perbaikan infrastruktur itu itu akan meningkatkan sebetulnya kualitas pelayanan juga khususnya dalam penyelenggaraan secara G20 infrastruktur ini bukan hanya infrastruktur jalan yang memang itu juga diperlukan gitu ya kan dan juga Belitung ini sudah mulus-mulus semua gitu ya kan kalau kita tanya ini yang lewat siapa ya gitu jalan ini bisa kritik tapi juga bisa kekuatan sebagai bagi dihitung ini tuh udah jalan udah ini jadi harusnya kegiatan ekonomi bisa jauh lebih ditingkatkan apalagi dengan acara G20 ini jadi dapat perbaikan infrastruktur harusnya bisa mempercepat pembangunan dan laju ekonomi jadikan momentum gitu semuanya untuk bisa bergerak untuk melakukan yang disebut transformasi ekonomi kemudian kehadiran ratusan delegasi tentu jadi bukan uang yang beredar dari masyarakat itu sendiri jadi yang pulang balik disitu kan gitu tapi sekarang mungkin ada yang lain luar jadi kurang lebih mungkin nanti di luar delegasi Insya Allah gitu saya sih mengharapkan mungkin sekitar seribu lima ratusan orang yang hadir khusus untuk satu minggu tersebut bukan hanya dari delegasi yang mungkin jumlahnya satu plus tiga minimum untuk empat puluh tiga puluh sindal tentunya kepala organisasi internasional dan juga menteri pembangunan satu plus tiga dikali tiga saja gitu kan belum yang lain-lainnya mungkin ada beberapa nanti yang engagement group G20 gitu ya kan yang juga akan melaksanakan pertemuan di Belipung makanya saya sekarang lagi jadi aduh ini mereka kalau ingin ada pertemuan juga disini itu tempatnya ada atau tidak gitu ya kan jadi ini tambahan-tambahan yang sampai saat ini tuh kita masih update berulang-ulang karena menjadi tadi kemarin saja kita begitu kayaknya udah mau hampir dua ribu gitu itu baru update terakhir terakhir kan bisa Backbone, kita masih punya waktu lima menit lagi Bu Silya sebelum kita ke narasumber berikutnya Bu Ya Pak, Pak Gubernur ya berikutnya kemudian dampak investasi dan pemasukan sektor bisnis Belitung termasuk MKM kemudian juga dampak sosial budaya gitu ya kan ini juga apa namanya objek wisata beropak biosite itu yang memang perlu kita perkenalkan juga tidak hanya untuk wisatawan mancanegara tapi domestik itu akan mungkin suara-suara media yang akan menyampaikan bahwa ternyata Belitung itu menjadi tempat penyelenggaraan berarti tempat taruh wisatanya juga oke untuk bisa dikubung sehingga wisatawan domestik juga berikutnya seperti kita Mandalika lah jadi magnetnya tuh bisa ke Belitung juga gitu intinya sih itu dan memang banyak bagus sekali sebetulnya di Belitung bisa para wisatawan domestik juga untuk bisa hadir ke Belitung kemudian juga peningkatan kapasitas SDM Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dengan adanya pelibatan masyarakat pada pelaksanaan acara tadi Pak Ishak sudah menyampaikan sukarelawan kemudian mungkin nanti kanawan satu menteri itu harus ada satu pendamping ya pendamping ya tentu harus bisa berbahasa Inggris ya mungkin kita akan ada pelatihan dulu gitu ya kan untuk kesana jadi kita pengalaman di beberapa negara jadi satu menteri ada satu dari lokal yang memang mereka disiapkan gitu ya i-o-f-l-o License Officer yang selalu mendampingi itu ya kalau bisa itu dari Belitung untuk bisa kalau menurut saya ini mungkin dampak sosial budaya yang mungkin akan sangat besar pengaruhnya yang memang sulit kalau kita ukur dengan kuantitatif ini akan namanya juga bertemu itu ya kan bertemu itu akan akan berbeda gitu kalau tidak bertemu ini akan mungkin jauh lebih cepat benar sekali Bu kemudian juga praktek menggambarkan juga praktek baik masyarakat Kabupaten Belitung dalam melakukan transformasi ekonomi ekstraktif ke ekonomi para wisata berkandung yang kalau pakai bahasa-bahasa yang bagus seperti ini ini kan ini ini bahasa-bahasa yang memang dikenal pada kita diskusi jadi bahasa-bahasanya seperti ini praktek baik masyarakat ini bukan kata-kata praktek baik yang hanya kata-kata dan ini bisa kita munculkan dari Belitung ini mereka melakukan transformasi ekonomi ekstraktif ke ekonomi para wisata berkandung ini suatu permulaan kalau kita mau sebut permulaan atau dasar landasan untuk bisa maju ke depan yang harus kita dorong setelah G20 itu menjadi juga kunci sustainability proses transformasi akibat dampak dari penyelenggaraan G20 yang tetap harus dijaga dan itu menjadi tugas dari eksekutif di pemerintahan Mbak Belitung tentunya termasuk di dalam keempatan belitung dan juga belitung timur sustainability dari dampak ini harus kita jaga terus sehingga ke depan ini akan meningkat terakhir pesannya suksesan penyelenggaraan pertumbuhan tingkat menteri ini memerlukan dukungan dan kontribusi positif serta ownership di garis bawah di ini staf saya bilang yang di ownership iya ownership ya Bu hanya kata-kata ini tapi kalau saya bisa merasakan Pak Ishak saja saya sudah melihat sebenarnya ada ownership dari jajaran pemerintah kabupaten untuk menunggu penyelenggaraan ini jadi mungkin itu dari kami mohon maaf panjang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Paket lengkap sekali Bu ya dijelaskan oleh Bu Sili tadi Blitung punya banyak potensi kemudian negara dalam hal ini pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Pulau Blitung untuk menjadi tuan rumah dalam presidensi ini dan tentunya ini juga memberikan dampak yang sangat luar biasa tidak hanya pada saat pelaksanaan tapi juga tentu dari perah hingga paskanya termasuk untuk transformasi ekonomi yang disampaikan oleh Bu Sili tadi pemerintah sudah membuka luang kemudian berbagai persiapan sudah dilakukan kita pengen tahu nih dari pelakunya nih para khususnya yang tergabung dalam HIPMI ya Bro Fajar ya kalau kata Pak Ishak ya kita pengen tahu bagaimana para pelakunya sendiri menangkap peluang ini seperti apa dan sudah bagaimana persiapannya menyambut ini sebagai sebuah kue besar mungkin yang nantinya akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Pulau Blitung khususnya juga Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Baik, Bung Fajar boleh dipersilakan untuk menyampaikan sedikit persiapannya kepada kami semua terkait sebagai pelakunya di Pulau Blitung Silahkan, Bung Fajar Oke Cek Suara saya tertengar Baik eh, terdengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Muntah Tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan apa namanya paparanya yang sudah sangat komprehensif ini juga apa namanya sudah menggambarkan persiapan Kabupaten Blitung dalam beberapa kesempatan sebelumnya kami juga sudah apa namanya dapat arahan dari Bapak Menteri Sandi Albano sama berkunjung ke Blitung bahwa pelaku usaha khususnya BNKM diberhitung ini harus menangkap peran dan mengambil peran terutama untuk terutama untuk persiapan G20 Bapak Bupati sendiri telah memberikan sama apa namanya pada kami generasi muda terutama BIPI untuk mengambil peran jadi Bapak Bupati urusan G2G ini sudah selesai di tahapan pemerintah tapi yang harus kita kejar adalah anak-anak muda ini bagaimana menghubungkan B2B tadi yang sampaikan oleh Ibu Skiwati bahwa ada dampak ekonomi dan dampak sosial politik budaya nah ini yang kita berharap juga bagaimana kedepan kami juga ikut terlipat dalam apa namanya G20 ini kami alhamdulillah diberkahi pemimpin-pemimpin yang visioner bahwa transformasi dan menang sebagai nakoda transformasi ekonomi dari ekstraktif menjadi pariwisata ini luar biasa ini sangat apa namanya menjadi model bagi menurut saya khususnya di bangka belitung bahwa ternyata bisa belitung dengan segala berkah keindahan alam dan potensi pariwisatanya bisa melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi pariwisata ini juga menjadi kami sebagai usahawan muda kita tentunya bagaimana mengambil peluang-peluang tadi tadi Pak Ishak juga sudah menampilkan beberapa produk UMKM Pak Menteri juga melalui arahan beliau ini kawan-kawan ini silahkan lakukan intervensi secara teknologi untuk memasifkan produksi menstandarkan kualitas supaya nanti UMKM kita bisa go internasional ini tentunya challenge bagi kami semua bagi kami semua dan juga challenge dan opportunity ini keduanya bertampingan bagi kami tantangan di masa pandemi ini memang tidak mudah kita melalui pandemi dalam dua tahun terakhir ini bahasa kami ini udah puasa per tahun jadi berdepan kita berharap bahwa pariwisata juga kembali bergeliat dan menciptakan semangat-semangat bagi terutama kami generosa usahaan usaha muda untuk berpartisipasi dalam proses transformasi ekonomi tadi nah inilah yang 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 menjadi suatu harapan-harapan kami ke depan terkait dengan juga Y20 ini ada satu penting ini penyemangat kami bahwa kita menghadapi dua tahun ini kondisi pandemi bahwa katanya itu usahawan apa namanya pelaut tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang dua tahun ini kami belajar banyak sekali menghadapi pandemi dan Alhamdulillah dengan berkah datang bahwa event G20 ini akan ditadakan di Blitub ini juga menjadi suatu penyemangat ini juga terima kasih kepada Bu Sriwanti dan berkunjung kepada pemerintah daerah ini juga menjadi penamanya semangat kami untuk berkaptistasi nanti saya akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Pak Ishak petunjuk-petunjuk bagaimana kita sebaiknya menempatkan usahawan muda ini untuk mengambil peran terutama untuk B2B nya jadi katanya G2G nya sudah diselesaikan oleh pemerintah kita harus ambil posisi sebagai penghubung B2B karena sangat banyak delegasi yang akan datang ke Belitung dan ini yang harus kita lanjutkan bahwa kemudian ini dampak-dampak positif dari pelaksanaan G20 di Belitung dan Bangka Bintu khususnya ini harus kita apa namanya kita tindak lanjuti Alhamdulillah kita melihat bahwa Belitung ini dengan segala potensinya saya yakin dan percaya bahwa kita bisa ini juga bagi teman-teman usahawan kami juga di jaringan kawan-kawan BIPI juga sangat siap berpartisipasi menunggu-menunggu sesan event G20 di Belitung saya rasa tidak itu dari saya mungkin nanti kita sampai ke dalam sesi yang berikutnya saya kembalikan moderator terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh keren sekali ini tadi Bro Fajar ya intinya ini adalah peluang besar ya yang harus dioptimalkan oleh para pelaku usaha di Belitung untuk menangkap peluang ini kemudian bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan gitu nah dari paparan beberapa narasumber kita juga mohon maaf ada salam dari Bapak Gubernur Kepelan Bangka Belitung Al-Zaldir Osman Johan yang sedianya tadi akan hadir bersama kita menyampaikan tentang G20 namun berhalangan karena sesuatu dan lain hal beliau titip salam kepada kita semua bahwa semoga G20 ini bisa menjadi sesuatu yang sangat membanggakan untuk Bangka Belitung tapi juga Indonesia terkhususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi tuan rumah dalam event ini gitu dan sekali lagi kami tadi sudah menerima beberapa pertanyaan dari kolom chat dan komentar di laman media sosial kami namun banyak sekali yang tertarik ya nampaknya dengan persiapan G20 beberapa pertanyaan bahkan melihat ingin melihat bagaimana kesiapan kemudian bagaimana peluang yang bisa didapatkan oleh masyarakat tidak hanya pelaku usaha tapi juga masyarakat umum dengan adanya event G20 ini mungkin pertanyaan pertama datang dari akun clarita florentina yang menanyakan mungkin pertanyaannya lebih ke ibu sili ibu ya kira-kira berapa target investasi yang ingin dicapai dengan adanya event G20 ini kemudian juga ada pertanyaan lagi dari Oke OC sinergisitas bagaimana ekosistem pelaku usaha dengan pelaku pariwisatanya di event G20 dan ada pertanyaan juga dari Yugi Uchi bagaimana langkah-langkah yang diambil Pemkap Litung dalam menyambut G20 mungkin saya akan berikan kesempatan kepada para narasumber kita di sore hari ini untuk merangkum tiga pertanyaan tersebut dari para penanya ya mungkin saya akan mulai dari Pak Ishak dulu ya Pak Ishak ya pertanyaannya terdengar dengan baik Pak Ishak ya ya pertanyaan sebenarnya sudah saya jawab waktu saya paparkan tadi sebenarnya jadi agak panjang kalau saya jelaskan ulang tapi yang jelas bahwa kami mengikuti arahan Bapak Nas yang saat yang paling berat saat ini kami persiapkan itu adalah bagaimana menyesuaikan kondisi belitung dengan kebutuhan standar G20 tadi dan juga adalah tantangannya bagaimana menarik masyarakat supaya ikut serta merasa memiliki rapat DWG G20 ini di belitung jadi yang tadi itu kalau persiapan-persiapan teknis lainnya semuanya nanti tentunya akan terupdate tiap minggu ya dan koordinasi beberapa pihak dengan Bapak Nas dengan kementerian lainnya dan juga dengan Pemprov begitu terima kasih 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 tapi mungkin saya ini menyampaikan hal-hal seperti ini karena ini yang juga menjadi apa pertanyaan semua pihak sebetulnya terutama di di apa publik secara nasional juga pasti akan menanyakan mengenai hal ini target investasi walaupun kita saat ini mungkin tidak bisa menghitung gitu ya kan berapa target investasi belum menghitung target investasi yang kira-kira akan kita bisa peroleh misalnya gitu kan tapi mungkin saya akan menyampaikannya seperti ini misalnya kita kita di dalam development working group kita kan sebetulnya agenda setter gitu ya presidensi Indonesia berarti Indonesia men-setting suatu agenda pembangunan pertama misalnya blue economy and green economy kemudian kita akan mengambil prioritas yang kedua adalah blended finance kenapa kita mengusung isu instrument blended finance sebetulnya ini untuk menarik investasi swasta untuk melakukan atau menginvestasikan berinvestasi di sektor publik antara lain karena kita bicara mengenai DWG ini adalah bicara mengenai SDGs Sustainable Development Goals dan juga kita mengidentifikasi sebetulnya private sektor ini ya mereka men-support investasi pembangunan tapi ternyata fokus mereka saat ini adalah pada sektor-sektor yang besar tapi kemudian bagaimana dengan sektor-sektor yang seperti UMKM atau sosial sektor saya ingin mencontohkan literacy rate masih ada walaupun tinggal mungkin 8% lagi sedikit banget jadi mungkin tinggal menuntaskan saja investasi swasta tidak ke sana saat ini kita sudah dapat kemarin gambaran atau laporan sebetulnya dari UNDESA yang menunjukkan bahwa investasi publik yang berasal dari swasta itu tidak sektor-sektor sosial yang sebetulnya diperlukan sementara APBN kita misalnya gitu atau APBD kita tidak cukup juga bisa merespon kasus kita perlu waktu yang panjang juga dan permasalahan bukan itu saja jadi walaupun kita menyebutkannya prioritas tapi ternyata prioritas itu juga menentukan 5 prioritas saja itu sudah biayanya sangat besar jadi kita sebagai agenda setter kita membawa ke sana jadi output nanti itu adalah investasi swasta bisa masuk tapi dengan leverage apa dengan leveragenya APBN CSR atau Islamic Finance yang kita sudah punya miliki untuk menstimulasi swasta masuk ke Indonesia kalau kita bicara G20 dan Indonesia kan kita sebagai presiden Indonesia sebagai presiden itu bisa menentukan agenda setter itu kesempatan kita agenda setting itu kita yang mengatur jadi kalau misalnya sekarang ini ekonomi blue ekonomi di tingkat persiapan pun sekarang sudah banyak mulai banyak untuk membantu Indonesia melaksanakan roadmap transformasi ekonomi misalnya seperti sekarang ini yang di Bali transformasi ekonomi baru jadi sudah ada beberapa swasta beberapa negara juga akan membantu kita itu juga salah satu investasi atau sumber pendanaan apalagi misalnya dalam bentuk grant atau hibah itu juga juga oke dan ini akan banyak banyak sekali atau misalnya kita agenda settingnya ini adalah kita fokuskan di UMKM itu kembali ke ya kita memang mengharapkan itu yang kita highlight bahwa ternyata investasi swasta itu tidak masuk tadi ke sosial setter misalnya ke UMKM yang nah sekarang gimana caranya dengan kita men setting agenda itu itu akan harusnya nanti ke depan harapannya kita sambil sebagai agenda setter ini juga ada manfaatnya untuk Indonesia walaupun kalau ditanya berapa bu targetnya sekarang targetnya sebesar apa tapi sebenarnya kita di hampir setiap langkah yang kita lakukan di dalam penyusunan agenda setting yang dibawah presidensi Indonesia itu menuju ke sana dan working group ini tidak satu working group ini ada 12 ada di sektor energy ada di sektor education ada di sektor employment ada 12 yang dibahas khusus yang semuanya Indonesia yang sebagai agenda setter yang tentunya itu ditanya presiden kita mana manfaat utama biasanya tanyanya dalam bentuk kata-kata seberapa besar investasi yang dimungkinkan kita terima untuk kalau kita bicara pembangunan untuk pembangunan kita itu sih kalau bisa merespon karena terus terang saja jadi kita tidak bisa menunjukkan sebetulnya sekarang ini berapa target kalau kita bicara mengenai angka untuk sementara ini tapi itu akan menjadi catatan bagi kami gitu ya kan biasanya kita akan mencatat juga di setiap forum misalnya di setiap forum Mbak Penas biasanya akan menghitung berapa yang kita hasilkan seperti ini dulu ada pelaksanaan World Bank IMF forum di Bali kita menghitung Mbak Penas menghitung berapa akhirnya gitu ya kan investasi yang masuk atau dampak ekonomi yang didapatkan oleh Indonesia mungkin demikian ada lagi terima kasih